Sementara itu pemirsa KPU Batanghari telah menerima berkas perbaikan bacalek dari 17 partai politik yang mendaftarkan sebagai peserta pemilu di tahun 2024 mendata. Pengembalian berkas bacalek masih dilakukan verifikasi daftar pencalekan. KPU Batanghari telah menerima berkas perbaikan bacalek dari 17 partai politik yang mendaftarkan sebagai peserta pemilu di tahun 2024 mendata. Pengembalian berkas bacalek masih dilakukan verifikasi daftar pencalekan. Berkas perbaikan bacalek partai politik yang telah melakukan pendaftaran bacaleknya ke KPU Batanghari. Setelah diperiksa, masih banyak ditemukan berkas yang tidak lengkap hingga memiliki waktu dua pekan untuk masa perbaikan. Masa perbaikan terhitung 9 Juli pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Perbaikan bacalek yang didaftarkan partai politik ditutup. Dan sebanyak 17 partai politik telah melakukan perbaikannya. Muhammad Nuh, Komisioner KPU Batanghari menjelaskan, terhitung saat ini berkas perbaikan bacalek hingga 6 Agustus melalui verifikasi berkas. Nantinya dalam verifikasi berkas akan diketahui bacalek yang pindah partai politik atau adanya terindikasi KADES maupun perangkat desa yang maju dikontestasi pemilihan legislatif. Perbaikan berkas ini, kita kan KPU terakhir menerima perbaikan ini tanggal 9, nantinya kemarin. Sampai tadi malam itu pukul 00.00, kita terima berkas bacalek dari semua partai. Sampai hari ini, KPU itu melakukan verifikasi administrasi untuk berkas ini sampai dengan tanggal 6 Agustus. Nanti verifikasi ini kita akan melihat berapa jumlah bacalek ini yang pindah partai, kemudian juga yang ada yang terindikasi perangkat desa dan juga terindikasi honorer. Ini akan terdeteksi setelah dilakukan verifikasi. Nuh menjelaskan masa verifikasi ini dilakukan untuk menetapkan sebagai bakal calon legislatif sementara sebelum melaju ke calon legislatif. Terima kasih telah menonton!